Halo guys, balik lagi kembali gue Oji Nah di video kali ini gue mau nge-share ke kalian Cara membuat hero kalian itu kuat Tapi sebelum videonya dimulai Bagi kalian yang belum subscribe Bisa di subscribe dulu view channel saya Biar gue lebih semangat lagi Bikin video-video kayak gini Oke lanjut Nah, gimana sih caranya Biar hero kalian itu kuat Jadi setiap pertarungan itu Kalian berpotensi untuk menang terus Nah ada beberapa cara Dua-dua cara ya Yang pertama itu kalian pemilihan hero Yang kedua itu upgrading hero Pemilihan hero itu gimana sih maksudnya bang Nah gini nih Contohnya gini ya Jadi kalau pemilihan hero itu usahakan hero kalian itu balance Jadi Jangan misalnya jangan tank semua gitu Misalnya kayak gini Ini tank semua Nah kayak gini Kalau tank semua kayak gini kan Enggak memang kuat Cuma enggak ada healernya Enggak ada damage dealernya Jadi ya meskipun kalian Awan tebal-tebal Dia bakal kesusahan untuk nyerang Untuk menang gitu kan Jangan sampai malah healer Healer semua gitu kan Usahakan balance gitu kan Balance nya itu ada apa aja bang Ada tank Terus ada Setelah tank itu ada healer Healer itu kalian boleh pakai dua Setelah healer itu kalian pakai damage dealer Ini contohnya saya pakai Dikira ya Terus Untuk hero support supportingnya itu Saya biasanya pakai ini Jorgen Nah kalau udah kayak gini kan Balance nih kan ya Kalau udah balance gini Kalian boleh Nyerang Atau enggak Kalau enggak Komposisinya itu Sama hero yang ini Satu Satu apa Satu kategori Contohnya ini Undead sih ya Undead ini Terus mana Satu lagi Undead Nah ini dia ya Undead kayak gini Lumayan kuat ya Tapi biasanya orang-orang tuh Enggak pakai Full Kayak gini Biasanya orang tuh Pakainya gini Ini dikurangi Ini dikurangi Biasanya itu ditambah healer ya Contohnya ini Terus damage dealernya Biasanya orang-orang tuh Tambah ini Atau enggak ini Gitu Jadi usahakan itu Kalian komposisinya Pas Biar 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 sendiri kalian tuh Enggak kesusahan Untuk nyerang Karena setiap hero itu Pasti keluarnya Kelemahan disini Jadi usahakan komposisinya Pas Untuk kalian Yang minimal Untuk hero Pertahanan kalian tuh Balance gitu Biar enak nanti Untuk defense Defense nya Oke Cara kedua Itu kalian Upgrade Upgrade dari hero kalian Upgrade itu Ada 5 cara ya Disini Ini saya contohin Itu Yang pertama itu Kalian Upgrade level kalian Ini kebetulan Saya mentok Di level 95 Karena Level hero itu Sesuai dengan level Dari akun kalian Ini kan level saya 95 ya 95 Makanya hero saya tuh Maksimalnya Levelnya 95 Terus kalian juga bisa Upgrade skill Disini ya Upgrading skill Ini juga berpengalus Sama keukatan hero kalian Ini saya contohin aja Ada skill hero Yang agak saya upgrade Biar keliatan gitu kan Nah ini contohnya Kita punya hero SSA ya Kita Kita powernya kan 2.138 Kalau kita tambahin Skillnya yang skill 1 Ini kan masih level 1 Kita tambahin Oke Dia jadi 2.298 Jadi kalau semua skillnya Sudah di upgrade Itu kalian akan Semakin kuat Dan biasanya skill ini Tergantung juga dari level Akun kalian Jadi ada batasan gitu Kan Ini levelnya 95 ya Jadi Untuk upgradingnya Itu nanti juga 95 Ini contohnya kan Saya masih 80 Berarti ini Terakhir kali saya upgrade Itu yang pas level 80 Jadi belum saya upgrade lagi Terus Kalian juga bisa Memperkuatnya itu Lewat skin Ini kebetulan Saya punya 2 skin ya Untuk Astaroth ini Ada 2 Karena Awalnya itu Saya Saya pikirnya itu Beli skin itu Yang bagus dari penampilannya Padahal saya salah Beli skin Itu tergantung Dari statistiknya Ini kan Awalnya saya beli Yang ini ya Ini statistiknya itu Magic attack Kalau yang ini armor Mending kalau kalian Beli skin dari hero kalian Itu beli Skin yang Statistiknya itu Paling ngaruh Jadi kan ini Misalnya kan Kan ini Astero tipenya tank Jadi kalian Usahakan itu Beli skin yang Statistiknya itu Nambah armor Gitu Pokoknya kalian itu Ambil skin yang Sangat Berpengaruh Bagi hero kalian Kalau ini Kalau tank itu Beli armor Kalau damage dealer Itu beli Yang Menambah Physical attack Kalau Ini Kalau healer Itu kalian Beli aja Yang nambah Magic attack Juga bisa Atau magic defense Terus Karena ini Saya punya 2 skin Jadi statistiknya Itu juga Nambah Kan ini Statistiknya Yang Armor Kan ini Punya 2 Skillnya itu Nambah magic attack Sama armor Jadi Dia akan Nambah Ada 3 slot Strange Magic attack Sama armor Dibandingkan Kalau punya 1 skin Contohnya Ini punya 1 skin Ini Nah Kalian cuma Punya 2 Ini Ini Intelligence Intelligence kan ini Main statisnya Dia ya Jadi Intelligence Itu pasti Ada Kalau yang Astaharoth Ini kan Main Strength Main Strength Kalau Tank Jadi Tank Pasti ada Kalau strength Pasti ada Di Ini Tank Nah Magic attack Ini Tambahannya Itu Statistik Tambahan Dari Skin Terus Kalian Juga Bisa Ini Ya Upgrade Artifak Ini Ya Artifak Ini Juga Sangat Berpengaruh Dan Paling Ini Ya Paling Berpengaruh Dalam Skillnya Ini Biar Lebih Kuat Itu Kalian Harus Upgrade Ini Ya Usahakan Kalau Ini Lebih Utamakan Itu Yang Yang Pertama Ini Karena Karena Ini Ada Activation Change Kalau Ini Semakin Tinggi Juga Nambahnya Activation Change Lebih Panjang Activation Activation Change Itu Maksudnya Apa Sih Bang Maksudnya Itu Kalau Kalian Berapa Persen Akan Bisa Diaktifkan Ulang Skillnya Kayak gitu Jadi Ini Adalah Hal Yang Paling Berpengaruh Untuk Menabrah Atau Memperkuat Dari Hero Kalian Ini Kebetulan Ini Saya Bisa Upgrading Biar Bisa Bintang 2 Kita Nanti Aja Atau Sekarang Aja Oke Sekarang Aja Kita Biarkan Dia Jadi Bintang 2 Oke Terus Juga Kalian Bisa Nambah Levelnya Yang Baka Bawah Ini Pake Item Item Ini Kalian Dapat Item Itu Dapat Dari Ini Asit Kalian Tinggal Jelajahi Aja Oke Guys Kita Langsung Lihat Aja Gimana Cara Atau Aktivasi Dari Activation Change Itu Gunanya Itu Kalau Activation Change Gede Berarti Semakin Gede Juga Peluang Untuk Sekalian Itu Bisa Dipakai Lagi Kita Lihat Ya Jadi Semakin Besar Activation Change Itu Berarti Skillnya Itu Bisa Dipakai Berapa Kali Ini Satu Dua Tiga Nah Itu Sudah Tiga Kali Skill Yang Dikeluarin Sama Kira Berarti Activation Change Itu Guna Untuk Skill Kalian Agar Bisa Digunakan Lagi Jadi Kalau Activation Change Itu 100% Berarti Skill Kalian Itu Bisa Digunakan Berulang Atau Terus Menerus Gitu Terus Cara Memperkuat Selanjutnya Itu Kalian Bisa Melalui Glips Glips Itu Kalian Tinggal Pilih Kalian Mau Pake Apakah Tergantung Dari Hero Kalian Kalau Kayak Tank Tadi Berarti Kalian Upgrade Armor Liat Nyawa Ataupun Magic Defense Ataupun Strength Juga Boleh Main Stage Ini Saya Contohin Strength Kita Tambah Nah Kan Di bawahnya Kan Juga Nambah Gitu Misalkan Kalian Pake Yang 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 Sesuai Dari Hero Kalian Kalau Kayak Gini Main Stage Intelligence Intelligent Berarti Kalau Kalian Upgrade Intelligence Juga Gitu Kalau Kira Gini Kan Agility Berarti Kalian Upgrade Juga Agility Ini Saya Belum Upgrade Agility Terus Yang Terakhir Tinggal Invest Di Give Of Elemen Ini Kalau Kalian Upgrade Kalian Akan Menambah Statis Nya Strange Agility Sama Intelligence Kalian Kalau Sudah Penuh Itu Maka Hero Kalian Semakin Kuat Dan Semakin Strong Tapi Ini Juga Bisa Dibuat Misalkan Kalian Sudah Upgrade Ini Arachne Sudah Full Tapi Kalian Baru Sadar Pas Akhir 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 Ini Tidak Terlalu Kuat Kalian Bisa Reset Kayak Gini Tapi Uang Itu Untuk Koin Yang Kalian Habis Kami Tum Tum Ini Gak Akan Balik Cuma Untuk Spark Of Power Itu Akan Balik Terus Apalagi Untuk Memperan Aman Upgrade Hero Itu Udah Kayaknya Oh Iya Juga Kalau Bintangnya Juga Bintangnya Kalau Kalian Semakin Tinggi Bintangnya Maka Hero Kalian Itu Akan Semakin Buat Jadi Ini Misalnya Ini Kan Kalau Maya Sain Bintang Bintang Berapa Ini Pokoknya Kalau Usah Habis Bintang Lima Kayak Gini Bintang Lima Itu Kalian Akan Mendapatkan Bintang Kayak Gini Entah Ini Bintang Lini Nama Atau Bintang Apa Gitu Pokoknya Kalau Habis Bintang Lima Bintang Bakal Kayak Gini Ini Bakal Istilahnya Itu Bintang Mentok Gitu Jadi Semakin Banyak Bintang Semakin Kuat Jadi Misalkan Ini Kan Gini Ya Kali Setelkan Bintang Bintang Lima Power 24.524 Ini Meskipun Atributnya Sama Semua Ini Skillnya Juga Sama Levelnya Ini Juga Sama Tapi Perbedaan Powernya Juga Sangat Jauh Tergantung Bintang Juga Disahkan Hero Kalian Itu Di Upgrade Bintang Bintang Terus Juga Yang Pengaruhi Hero Kalian Terjauh Kuat Itu Jaga Dari Level Tire Kan Ini Contohnya Ini Saya Kan Ini Tire Ini Masih Ungu Tiga Ungu Tiga Jadi Kalau Saya Ini Update Autopromote Dari Hero Saya Ini Maka Rank Nya Menjadi Gold Nah Itu Juga Akan Membuat Hero Kalian Lebih Kuat Terus Untuk Tire Itu Tergantung Dari Item Itu Udah Dilengkap Apa Belum Kalau Belum Dilengkap Berarti Hero Kalian Belum Bisa Naik Tire Contoh Ini Saya Contohkan Dulu Ya Kita Naik Tire Yang Mana Kita Coba Cabanya Dulu Nah Ini Kita Coba Contohkan Ya Ini Kan Belum Lengkap Satu Berarti Belum Bisa Dipromote Gitu 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 Kita Harus Dilengkap Dulu Equate Nah Ketika Itemnya Semua Udah Complete Baru Kita Bisa Promote Gitu Nah Ini Saya Contohkan Ya Kan 5 Hero Utama Andalan Saya Ini Udah Lengkap Semua Jadi Kita Coba Upgrade Tapi Sebelum Itu Kita Lihat Dulu Power Nya Berapa Kalau Sebelum Di Upgrade Power 12 Sorry 122 304 Kita Lihat Abis Ini Kita Promote Semua Oke Kita Promote Juga Ini Ini Juga Dipromote Ini Juga Dan Terakhir Nah Oke Sudah Jadi Code Semua Ya Kita Lihat Nambah Apa Enggak Nah Nambah Ya Tapi Nambah Nggak Terlalu Banyak Kalau Tire Memang Lebih Banyak Itu Yang Dari Yang Lain Nambah Itu Dari Level Ataupun Dari Clips Terus Udah Kayaknya Udah Segitu Aja Yang Bisa Saya Share Ke Kalian Bagi Kalian Yang Suka Video Kayak Gini Jangan Lupa Like Comment Dan Share Gue Oji Pamit Ciao Ciao